bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan pasafuan hari ini teman-teman apa kabarnya alhamdulillah luar biasa tetap semangat tetap ceria allahu akbar alhamdulillah teman-teman kita masih diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah SWT salah satunya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa belajar pada hari ini teman-teman sudah siap belajar PAI hari ini kalau sudah siap aku mau tanya dulu teman-teman sudah menyiapkan Al-Quran dan Juz'amahnya kalau sudah disiapkan hari ini kita akan merojaah sama-sama suruh al-falak kalau sudah siap Al-Quran dan Juz'amahnya kita berdoa terlebih dahulu ya oke baik diangkat kedua tangannya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 teman-teman sudah kita baca doa dilanjut dengan merujah Al-Quran hari ini teman-teman ada yang tahu belajar tentang apa hari ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu teman-teman gimana wudunya sudah betul atau belum kita belajar sama-sama lagi ya agar sholat kita sah sebelum sholat kita wajib melaksanakan wudu ya wudu yaitu membersihkan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air yang bersih dan suci teman-teman tidak boleh dengan air yang kotor nah berikut ini merupakan tata curuk merupakan tata cara wudu yang benar pertama kita baca basmala terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim lalu kemudian kita membaca niat berwudu niat berwudunya bagaimana tata cara berwudunya urutannya urutannya pertama apa aja berniat wudu terlebih dahulu kedua membasuh kedua telapak tangan kita lalu berkumur-kumur setelah itu membersihkan kedua lubang hidung kita lalu membasuh muka lalu membasuh kedua tangan hingga siku lalu mengusap sebagian rambut kepala lalu mengusap telinya lalu mencuci kedua kaki sampai mata kaki dan terakhir tertib nah teman-teman setelah wudu apa yang harus kita lakukan berdoa nah sekarang kita baca doa setelah berwudu ya kita baca sama-sama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التواهين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين آمين artinya saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang esat tiada sekutu baginya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم adalah hambanya dan putusannya Ya Allah jadikanlah saya orang yang ahli taubat dan jadikanlah saya orang yang suci dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim itu ya teman-teman yang dapat kita pelajari hari ini semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari belajar kita hari ini sama-sama kita akhiri Subhanaka Allahumma